Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pariwisata dalam arsitektur. Pertemuannya sekarang adalah pertemuan yang ke-10. Ada pun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang ekoturism. Jadi definisinya, ini ada beberapa definisi untuk ekoturism. Ekoturism is now divine as responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation of education. Menurut Tiaz tahun 2015. Education di sini maksudnya adalah termasuk untuk staff dan juga tamunya. Jadi merupakan perjalanan atau wisata yang bertanggung jawab, yang maksudnya bertanggung jawab dalam hal ini memperhatikan area lingkungan alami di sekitarnya. Ada lingkungan yang dikonservasi, sehingga memiliki efek berkelanjutan terhadap orang-orang lokalnya atau penduduk lokalnya, terus juga menghasilkan interpretasi yang baik, dan juga education, baik terhadap staff maupun tamu yang datang. Ada pun pengertian yang lain menurut Martha Hany tahun 1999. Ekoturism is travel to fragile, pristine, and usually protected areas that strive to be low impact and usually small scale. Jadi adalah wisata ke daerah yang rentan, yang masih asri, yang masih murni, dan merupakan area yang dikonservasi atau yang dilindungi. Yang tidak akan menimbulkan efek yang buruk terhadap lingkungan tersebut. Karena ini bisa mengedukasi para pelancong atau para wisatawan. Selain itu juga bisa menghasilkan dana untuk konservasinya, directly benefits the economic development. Jadi secara langsung bisa menghasilkan keuntungan secara ekonomi, and political empowerment of local communities. Serta mendukung kekuatan dari komunitas-komunitas yang ada di lokasi tersebut. Sehingga menghasilkan rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, atau kita bisa mendapatkan pengetahuan baru terhadap kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Dan juga lebih memahami hak-hak manusia, atau hak-hak hidup dari manusia. Menurut The World Conservation Union, ekoturism itu merupakan environmentally responsible travel. Wisata yang bertanggung jawab secara lingkungan. Dan mengunjungi area-area yang masih natural. In order to enjoy and appreciate nature and any accompanying cultural features, both past and present. Jadi memang untuk mengapresiasi dan untuk menikmati suasana alam yang benar-benar masih sangat alami. Untuk mempromosikan konservasi dan juga have a low visitor impact. Yang bisa menghasilkan dampak yang sangat minim, dampak negatif yang sangat minim terhadap area tersebut. Selain itu juga bisa menghasilkan keuntungan secara sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar area objeknya, objek wisatanya. Prinsip dari ekoturism. Ekoturism is about uniting conservation, communities, and sustainable travel. Jadi mempersatukan konservasi, komunitas, dan perjalanan yang berkelanjutan. This means that those who implement, participate in, and market ekoturism activities should adopt the following ekoturism principles. Jadi harus mengindahkan prinsip-prinsip berikut, harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Minimize physical, social, behavioral, and psychological impacts. Meminimalisir dampak negatif secara fisik, sosial, perilaku, dan psikologis terhadap objek wisata dan masyarakat sekitarnya. Membangun environmental and cultural awareness and respect. Jadi membangun area tersebut itu kita ketika pembangunannya harus memperhatikan atau harus mengedepankan kepentingan lingkungan dan juga budaya yang berkembang di sana. Provide positive experience for both visitors and hosts. Menyediakan pengalaman-pengalaman positif itu baik untuk visitor dan juga sebagai penyelenggaranya. Provide direct financial benefits for conservation. Ini yang penting, menyediakan keuntungan secara finansial yang akan digunakan untuk konservasi. Generate financial benefits for both local people and private industry. Menghasilkan keuntungan-keuntungan finansial baik untuk penduduk lokal dan juga industri swasta. Deliver memorable interpretative experiences to visitors that help raise sensitivity to host countries political, environmental, and social climates. Yaitu tadi untuk menghasilkan interpretasi-interpretasi yang memorable, yang tidak terlupakan gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang menarik gitu bagi pengunjung di area tersebut. Design, construct, and operate low impact facilities. Jadi desainnya terhadap area ini dan konstruksinya serta pengoperasiannya harus memiliki dampak negatif yang minim terhadap keberadaan ekoturism yang ada di sana. Recognize the rights and spiritual beliefs of the indigenous people in your community and work in partnership with them to create empowerment. Jadi memang mengedepankan hak mereka yang memang tinggal di sana gitu ya. Tidak merusak gitu, meminimalisir dampak negatifnya dan sebagainya. Saya akan mengetengahkan beberapa contoh ekoturism di Indonesia dan juga di dunia. Ini ada di Nihi Sumba, Sumba Island. Ini resort yang berada pada Nihi Sumba. Merupakan salah satu bentuk fasilitas yang mendukung area ekoturism di sana. Nihi Sumba is an award winning luxury resort on remote Sumba Island. Jadi ini merupakan resort yang memenangkan, dan ini resortnya adalah resort yang luxury atau kelasnya mewah ya. Dia memenangkan award dan berada pada area yang remote. Remote ini area yang terpencil di Pulau Sumba. It is an eco hotel which support the local Sumbanese people. Jadi memang ini eco hotel yang men-support penduduk lokal Sumba, culture and traditions while still maintaining an internationally recognized five-star luxury standard. Jadi memang standar bintang lima yang mewah, tapi juga mendukung atau mengkonservasi dari alam dan juga tradisi serta kebudayaan masyarakat Sumba yang ada di sekitarnya. In running the hotel business, Nihi Sumba is always concerned to propose tourism activities that are environmentally friendly by prioritizing the nature conservation aspect as well as aspect of cultural, socio-economic empowerment of the surrounding community. Jadi di sini keberadaan hotel ini juga memprioritaskan konservasi alam, aspek konservasi alam, dan juga kebudayaan, sosial ekonomi, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Sehingga keberadaan hotel ini sangat membantu, ya itu tadi, membantu masyarakat lokal setempat. Selanjutnya adalah Johnny Tuway, Ribu Village di Polores. Kalau ini adalah kawasan desa adat. Sebenarnya arsitek bisa masuk di sini dengan menatanya, menatanya bukan menatasi desa adatnya, memberikan fasilitas-fasilitas penunjang bagi wisatawan yang mendatangi area-area konservasi semacam ini. Jadi ini, this village which is located at an altitude of 1,200 meters above the sea level, berada di ketinggian 1.200 meter di atas laut, ya. Sehingga seperti surga di atas awan, gitu. Radize above the clouds. Nah, jadi ini merupakan salah satu objek wisata ekoturism. Selanjutnya Raja Ampat, semua juga sudah tahu, ya. Nah, Raja Ampat, ini adalah kepulauan Raja Ampat di West Papua atau Papua Barat. Nah, ini adalah fasilitas resortnya. Salah satu fasilitas resort yang tersedia di sana, yang menunjang ekoturism yang ada di sini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan ekoturism di dunia? Apakah harus selalu yang berbau-bau konservasi budaya atau tradisi, gitu ya? Ternyata tidak juga. Ini ada salah satu contohnya adalah Bosco Vertical. Ini merupakan, atau Vertical Forest. Dikenal juga dengan Vertical Forest, gitu ya. Dibangun oleh Stefano Bori, arkiteks. Nah, ini merupakan contoh dari Revolutionary Green Buildings Movement Towing to its Seminar Incorporation. Nah, bangunan-bangunan semacam ini juga bisa menjadi sebagai ekoturism. Atau, apa? Ya itu, ekoturism itu tidak hanya kita bisa memaintain objek wisata yang sudah ada, kayak yang tadi ya, Raja Ampat kan memang sudah ada, gitu. Bagaimana arsitek memaintainnya, itu menyediakan fasilitasnya, penunjangnya. Tapi juga kita bisa menciptakannya, atau membuatnya, mendesainnya. Seperti ini, ini adalah lingkungan yang didesain, atau yang diciptakan, yang didesain oleh manusia, gitu ya. Manusia, kita kasihnya menjadi, dan bisa menghasilkan sebuah objek wisata, objek ekoturism. Nah, yang ini adalah The Million Bottle Temple. Kuil sejuta botol, yang memang di, ini semuanya sampai atap itu menggunakan botol. Yang ada di Thailand, gitu ya. Ini juga merupakan salah satu objek wisata ekoturism. Karena untuk merangkainya ini, ini merupakan kerajinan tangan dari masyarakat setempat. Sehingga mendukung, ya itu tadi ya, empowerment, atau memberdayakan masyarakat setempat. Selanjutnya ada Alewana, Taranggire, Treetops. Ini ada di Tanzania, ya. Berada pada area wildlife, atau konservasi alam liar, gitu ya. Dan ini merupakan resortnya, yang berada pada area konservasi wildlife tadi. Nah, kurang lebih seperti itu materi tentang ekoturism yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk tugasnya, kalian silakan mencari satu objek ekoturism yang ada di Indonesia, dan satu objek ekoturism yang ada di dunia. Buat dalam bentuk paper saja, dua halaman. Jadi ada foto-fotonya dan sedikit penjelasannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala ilaha ilanta. Astagfirullah wabibu'ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.